Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ketemu lagi bersama saya naik permana di channel tetap GMP book official but yes hari ini kita kedatangan kamu ya kamu yang lumayan agak jauh dan lama nggak ketemu juga dia yang dulu merawat-merawat burung dimaksa saya dimaksa GMP banyak sekali jebola-jebola manifestasi dari MP yang salah satunya dia kudang ancaman dibuat kita bareng-bareng main event ya luar kota siapa lagi mungkin pemain dulu udah udah kenal udah banyak yang kenal ya awal lagi ya pemain dulu banyak ya kenal di ketemu di event jalan joki mikir tapi yang saya sering sebutnya lebih enak dia joki mikir karena dia punya strategi tersendiri di lapangannya sendiri gitu tanpa saya harus nyuruh kayak gini dia udah-udah paham gitu kalau lagi ngomong-ngomong lagi ke markas di MP ya buat ngurus-ngurusin mungkin kedepannya kita bakalan ketemu dengan konten-konten sama joki mikir ini saya ini dulu yang mana ancaman Gibril gitu ya sama si lucu itu Oh ya ya pertama pegang serucuk aja terakhir di Nasional itu di Nasional pasti bansel 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 yang hybrid itu kalau kalau dia ke lapangan dulu waktu sama abang saya ya Mas Budi terus merawat dia berdua sama bang saya yang Jakarta sekarang di Inggrat dia kurang-kurang gurunya si Ucu Semprani juara-juara udah udah kayak ini aja ya di jajarin kayak apa-apa teriak sekarang dia mengurusin di masa CNP ya kenalkan nama saya Irwan Ramdhani Jokie NP Jokie Enam lah ya pasti ileng-ileng pasti kan ya tadi apalagi ya tadi yang itu udah pernah kemarin itu udah pada kenal tapi ini kita bukan hanya konten cuman ketawa kelihatannya ada pertanyaan dari beberapa subscribe ada pertanyaan saya juga mikir tadi kita bahas di konten aja kita jawab bareng-bareng aja ya mau tanya nih eh apa lopet keluar keplurasi di gantangan itu tergantung lawan apa enggak gitu nah terus kalau misalkan tergantung warna yaitu biasanya burung-burung jemperan ya yang dijemper aja pria 2 burung itu ya wad2 burung-burung sini semua single semua untulan ada burung-burung lantipa itu ancaman ancaman itu di atas itu single-single enggak 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 ada di perannya tapi kalau gitu sama masalahnya tapi kalau masalah durasi ada juga burung durasi yang dia munci sama sama warna itu sama warna tertentu ada tapi rata-rata yang yang dia rawat nggak gitu ya semua burung piker semua pinggirnya enggak asalkan pinggirnya ya piker juga asal piker keluar durasinya tapi rata-rata saya nggak main jemper-jemper nggak nggak pernah main jemper-jemper nggak alasannya apa alasannya ya kurang seneng gitu baik untulan aja jadi lebih apa ya lebih lebih enak aja rata-rata seperti itu jadi untuk pengadurasinya sih sebenarnya gimana ketop performa lagi seburunya dia kalau misalkan lagi fit dirahinya lagi Oke mungkin mungkin dia mau gitu keluar populasi tapi sebagian banyak sih kalau memang burungnya panjang rata-rata burung mapan rata-rata burung mapan dia top durasi digantangan tapi terkadang kalau misalkan di bawah satu tahun burung ada-ada istilahnya ketika main tuh nggak stabil gitu durasinya tapi kalau rata-rata burung mapan kayak gibrik tuh ya kan burung mapan rata-rata ketika dia mukul dia top durasi langsung rampung 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 yang sampai akhir Rampung gitu rasinya rata-rata sih seperti itu ini ada pertanyaan kedua apa kita tanya-tanya dulu kemarin sempet kemana ada aja aja Iya kemana-mana kerja paling dari sampingan ya ya diruat akan pemangnya juga kemarin sempet agar dukung ya gunung terutama dunia lopetnya jadi gini dia ada yang gak senang sebenarnya main nggak main lapangan era sekarang tempat mundur karena sekarang banyak batas poin atas poin itu restart-start berseksi-sesi ya seneng jalan jadi ya ada ada yang enggak seneng jadi cuma kita mau ngejar apa ya lebih bilang itu ya biar prestasi ngejar apa kan dibatasi poinnya itu sementara kan kalau kalau kita udah main burung pengen yang kualitas iya ajarnya ngejar kualitas banyak kan dulu burung mencerit-mencerit durasinya kita nggak pakai ya ya aku lima puluhan lah satu menit kita pakai lapangan karena dari segi kepuasan juga kan enak ya kan burungnya kayak gitu ya itu ada salah nggak buat temen-temen yang saya main burung lagi gitu gimana ya apa gimana nih ayolah main burung bareng-bareng lagi lah kita ramein dunia perkicauan sekarang mau burung orang apapun tetap sama satu hobilah kita tetap naikin lagi ya ramein lagi dunia pelatangan sebenarnya kecau mania ya empat meraduk itu betul kalau waktu kemarin ada batin-batin harga wah iya beberapa burung saya yang lalu juga dijual-jual murah karena yaitu ada jengkelnya juga sebenarnya nah bukan cuma saya sih sebenarnya pemain-pemain yang bener mengutamakan kualitas mungkin sedikit agak mundur iya kayak lonten ya gitu ngomong awal iya tuh kan dia sekarang agak eh bukan mundur sih dia rehat dulu ya rehat dulu kayaknya rehat dulu maka yuk main lagi mau warung-warung men kan ya 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 kenal kenal banget dia mas ada sehat ya bila deh yang penting pada sehat lah nih pada sehat semuanya diki aku masih 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 lihat kocingannya masih ini ya saya waktu itu terpisah karena punya ada kesibukan masing-masing juga kondisi lapangan atau ganteng-ganteng kurang set ya kurang set mundur dulu beberapa langkah kalau memang udah ada titik-titik temu biar enak buat ganteng lagi kita pasti ketemu lagi dan akhirnya sekarang nih kita mau ada acara ganteng-ganteng bareng lagi ya karena sayang juga nih bahan masih banyak wan iya kondisikan aja kita ayo siapa main-main lagi gas lah oke kita masuk ke pertanyaan kedua nyuan pertanyaan kedua nih pertanyaan kedua dari subscribe juga viewer juga Om mau tanya gimana caranya agar lo putra ribu punya mental painter yang bagus sepertinya ya satu bahannya harus bahan-bahan membuat jadi gini kalau bahan gacor ya dibikinlah buat gacor ya kasih untulan bener-bener untulan si pakan yang kencang kalau playernya betina yang dia kan kalau jangan lagi prosesnya Oh memang bahannya buat bahan konsep ya dibikinlah konslet bener-bener iya mau betina kelihatan dengan prosesnya terlentuk tapi kalau untuk guru fighter jadi bikinlah fighter jangan di jangan dibulak-balik itu kalau bahan ini buat ini ya bisa gitu karena semuanya juga bahwa kalau untuk mental supaya bagus saya biasanya dari kecil rawatnya sih tetap di koloni dulu ya di koloni dulu dulu kasih pakan yang akan cendiri nanti kalau udah keluar-keluar fighter baru dipisah disangkar yang buat ini satu tapi dikasih sekatan yang wanya dikasih sekatan akan terus dijemur dijajarin kan gitu mandi malam biar lebih dia nggak tetapnya gitu lu juga ancaman kita berangkatnya dari baby ya dari baby sama dari baby sampai dewasa paling-paling stabil diantara dari baby sampai kedewasanya ancaman yang pegang ancaman saya yang pegang dari awal baby sampai kedewasa kalau lucu ada rehatnya rehatnya dulu ada rehatnya dulu lama rehatnya si lucu itu kalau si lucunya semperani semperani ramah semperani lama itu itu sih semangkang stabil Hai si ancaman gitu ya kan ancaman gibring kalau gibring sih dia waktu saya beli bahan dari rewasa ya ya tidak rewasa sih yang aku itu ambilnya sampai tembus ke eventnya waktu itu event 2018 di banjir 2018 adalah 2018 ya 2018 berapa belakangnya diberi gitu tropinya tuh yang bintang nih yang bintang nih pas Aniperseri Bansel ini bersama saya ya iya 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 kedua lawannya sih itu punya siang nggak ibarat dewa iya ibarat dewa ibarat dewa itu beda-beda satu biru ya itu simong bimung ya Iya ada itu ini satunya ada menurut ini bumi sekarang mati di mati ya harus sayang sekali di bawah ini kejual waktu pas era korona ya iya hera korona korona 8000 ya masih meraih satu saya masih Alhamdulillah lah lumayan ah dia pas balik lagi pulang kerja nih ceritanya dari mana tenggerang-tengerang ya diberi kemana nanyain jatuh jual mau diambil lagi tapi nah telepon pemiliknya akhirnya udah mati iya pas mau diambil udah ngapin dia mau main burung lagi tapi akhirnya waktu itu si GB nya karena mati jadi ya kan Iya kita cari bahan yang lain belum belum nunggu lagi belum jadi ada keanehan ya tapi ada keanehan juga sih keanehan juga sih keanehan segini ya Hai kalau bumi musuh nongol itu parunya itu keluar Oh iya nyeluh lu 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 baru enak itu kalau udah nyeluh ya udah sambil gigit ya galak soalnya itu buruknya ya burung galaknya ada dua menit ada dua menit pas Anif dibansial ya keluar itu juga ngambil nampasnya panjang banget panjang sambil sujud sambil sujud karakternya keren lu lup ya sampai sambil sujud dia naik lagi gitu nah dia tidak berhenti terus aja terus aja ngegas ya karena waktu itu mulainya agak ada gimana ya sama lawannya itu tinggirnya ya telat lagi telat ngangkatnya telat ngangkat akhirnya beda satu beda tipis itu sayang beda tipis biara doang biru doang biru doang satu itu biar itu 50 ya ya dulu 50 50 itu dengan merahkan cepet ya itu lagi mantap-mantapnya ya abis itu kita pulang kratbar ya klat barat tiketnya satu itu ya kebagian itu mainnya pagi ya put pagi dari jam 9 sampai jam 1 ya Nah saya datang sana pagi-pagi ternyata udah habis tiketnya itu juga kebagian sisa Bos kalau nggak salah itu tiketnya kebagian sisa itu sisanya dia cancel cancelan kalau nggak salah ya soalnya udah penuh semuanya semuanya ada cancelan ya langsung digas baru satu-satunya ya 200 200-200 satu kali main cuma satu kali main langsung lari kejar berang-berangnya tegal caang itu agak lagi satu masuk lagi ke satu tiga tiga udah digebera bisa-bisa langsung gini soalnya masih mau makanya langsung digasin ke lebarannya gini soalnya gini kenapa saya enggak pesen dikit karena diberi itu baru saya tarik dari londok habis di ternak iya habis di ternak habis di ternak anaknya dua iya dua itu hijau sama Pak Joe habis di ternak saya tahu tuh kondisi di ternak saya tahu pas hari itu aja yang ini kebetulan bawa dia sama punya temennya kan ya temen juga masuk tapi pulang disitu lebih ada dan ini lagi ada dan ini ngarit terus waktu itu yang kita masih tetap punya prestasi lah ya Nah sekarang mudah-mudahan kita tapi jatuhnya sekarang banyak burung-burung yang nggak apa-apa main aja ya main aja enjoy aja kita mau itu kan versi kesukaan masing-masing-masing saya single ada yang punya ciri khas masing-masing lah spek burung beda-beda beda-beda susah ditebak karakter masing-masing fighter ya tadi pertanyaan yang tadi balibu untuk fighter ya gitulah tetep di koloni dulu ya Iya di kolon dulu terus dikasih bahkan dengan dulu nanti kalau misalkan dari lima burung koloni tersebut disangkat kotak ada yang udah keluar fighter nah itu buruk baru dipisah seperti itu nah jadilah seperti inilah tips dari kita berdua ya kan pokoknya kita bakalan ketemu kedepannya dengan konten-konten yang super-super lucu iya ketawa ketiwi tips-tips seputar berbeda kita bakalan main lagi gantangan ya Iya misal Allah tugas lagi ya siap Pak Is Mas Bun lah tenang kemarin pun dijual-jual burung karena nggak ada yang gantang iya sibuk soalnya hanya nggak ada orang ya Bos ada si orang gitu ya kan tapi kan ya nggak bisa salah kalau enggak sama saya ya dengan saya pengen melihat nggak paham tapi sekarang kita nggak siap Oke saya naik permana ya Irwan Bang Nani Joki Mikir Joki Edan salam logot mania Nusantara JNP Good Official Band yes benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar